Terdapat banyak jenis penghargaan di NBA. Ada penghargaan MVP atau pemain terbaik, penghargaan pemain baru terbaik, penghargaan pemain cadangan terbaik, penghargaan pelatih terbaik, dan masih banyak lagi. Tapi, tahukah kamu tentang penghargaan Twyman Stocks Teamate of the Year Award? Terima kasih telah menonton! Twyman Stocks Teamate of the Year Award memang tidak seterkenal penghargaan MVP, Rookie of the Year, dan penghargaan terkenal yang lain. Tapi, penghargaan Twyman Stocks ini merupakan penghargaan dengan kisah latar belakang yang paling menginspirasi. Terdapat kisah haru, perjuangan, dan kesetia kawanan dibalik penghargaan yang tidak terkenal ini. Dan, pada hari ini, Ina Baskebol akan menceritakan kisah kesetia kawanan dibalik penghargaan ini. Twyman Stocks Teamate of the Year Award merupakan penghargaan yang diberikan untuk pemain yang dinilai paling setia kawan. Sesuai namanya, penghargaan ini diberi nama berdasarkan dua orang pemain NBA, yaitu Jack Twyman dan Maurice Stocks. Kalian mungkin tidak pernah mendengar nama mereka berdua. Ya, wajar saja. Mereka berdua bermain di era 1950-an. Footage foto atau video mereka juga tidaklah banyak di internet, sehingga tak heran kalau Jack Twyman dan Maurice Stocks jarang dikenal oleh para fans. Faktanya, mereka berdua ini merupakan pemain hebat, terutama Maurice Stocks, yang mana disebut oleh banyak legenda NBA sebagai power forward terbaik di zamannya. Stocks merupakan seorang monster. Meski tidak terlalu tinggi untuk ukuran big man, tapi Stocks punya tubuh yang atletik dan kepintaran yang luar biasa, membuatnya mampu berada rebound dan mencetak poin di area pain. Stocks merupakan seorang big man yang sangat hebat. Saking hebatnya, seorang legenda NBA, Bob Cozy, sampai-sampai pernah berkata bahwa Stocks ini merupakan power forward atletik hebat pertama di NBA. Stocks merupakan Karl Malone sebelum Karl Malone. Hanya saja, menurut Cozy, Stocks ini jauh lebih jago dan lebih pintar dari Karl Malone. Ya, Stocks sehebat itu. Ia memang benar-benar hebat. Ia selalu berhasil mencetakkan rataan double digit dalam poin dan rebound. Ia juga merupakan seorang playmaker yang ulung untuk ukuran big man. Oh iya, ngomong-ngomong, Stocks ini pernah mencetak rekor NBA sebagai pemain dengan total rebound terbanyak dalam satu musim. Pada musim keduanya, yaitu musim 1956-1957, Stocks berhasil mencetak 1.256 rebound. 1.256 rebound tersebut saat itu merupakan total rebound terbanyak yang berhasil dicetak oleh seorang pemain dalam satu musim NBA. Stocks merupakan seorang monster. Perkataan saya itu tidak berlebihan. Ia sebanding dengan big man hebat seperti Bill Russell atau Bill Chamberlain. Tapi sayangnya, Stocks tidak punya karir yang panjang. Suatu musibah terjadi padanya, dan akhirnya, membuat karir dan kehidupannya menjadi hancur. Saat itu tanggal 12 Maret 1958, timnya Maurice Stocks, Cincinnati Royals, atau yang saat ini dikenal dengan nama Sacramento Kings, berhadapan dengan Minneapolis Lakers, atau yang saat ini dikenal dengan nama Los Angeles Lakers. Di saat sedang melakukan layup, Stocks tertabrak oleh seseorang, yang mana mengakibatkan Stocks terjatuh dengan kepala yang terlebih dahulu menyentuh lantai. Tuburukan tersebut benar-benar keras. Meski begitu, Stocks saat itu terlihat tidak apa-apa, dan bahkan masih bisa lanjut bermain. Tiga hari setelah tuburukan keras tersebut, Stocks pun bermain lagi. Stocks tampil buruk di game tersebut. Ia mulai merasa ada yang aneh di kepalanya. Seusai pertandingan, dalam perjalanan pulang di pesawat, Stocks tiba-tiba merasakan sakit kepala hebat di kepalanya. Ia berkata bahwa rasa sakitnya luar biasa. Seusai pesawat mendarat, Stocks pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter pun menyatakan bahwa Stocks menderita post-traumatik encepalopati, yaitu sebuah penyakit otak yang disebabkan kerendabenturan hebat. Post-traumatik encepalopati merupakan sebuah penyakit otak yang berbahaya. Penderita penyakit ini dapat mengalami kelompuhan, kesulitan bicara, kesulitan menggerakan anggota tubuh, rasa pusing yang hebat, kepikunan, dan masih banyak lagi. Stocks sendiri saat itu mengalami koma selama berminggu-minggu. Stocks terbaring tak sadarkan diri. Karena menderita penyakit otak ini, Stocks pun jadi tidak bisa lagi bermain di NBA. Stocks juga tidak punya banyak uang untuk membayar tagihan rumah sakitnya. Untuk informasi, gaji pemain NBA di era 50-an tidaklah besar seperti sekarang. Fans NBA di era 50-an tidak sebanyak di zaman sekarang, sehingga jelas, gaji pemain di era 50-an pun tidaklah besar. Untungnya, Stocks punya seorang teman yang sangat baik. Jack Twyman, rekan setim Stocks di Cincy Nati Royals, dengan telus hati menjadi penolong maurie Stocks. Twyman rutin datang ke rumah sakit. Ia juga rajin mengadakan gerakan donasi untuk membantu biaya perawatan Stocks. Stocks sudah benar-benar tidak bisa apa-apa lagi. Ia saat itu lumpuh dan mengalami kesulitan bicara. Penyakit otak yang dideritanya semakin parah, sampai-sampai ia jadi sulit bergerak dan bicara. Twyman merupakan orang yang amat peduli kepada Stocks. Ia selalu menolong Stocks di rumah sakit. Ia juga rajin mengadakan fundraising untuk Stocks, yang mana salah satunya adalah Maurice Stocks Memorial Basketball Game, yaitu sebuah pertandingan amal yang diadakan oleh Twyman dengan tujuan untuk mengumpulkan dana untuk pengobatan Stocks. Stocks benar-benar terharu dan sangat senang ketika tahu bahwa Twyman sangat peduli padanya. Stocks, yang mengalami kesulitan dalam bicara, bahkan pernah berkata seperti ini kepada Twyman. Oh, Twyman, Bagaimana mungkin aku bisa membalas semua perbuatanmu? Itu melambangkan bahwa Stocks benar-benar berterima kasih kepada Twyman. Tapi di lain sisi, ia juga merasa tidak enak, karena ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa membalas jasa rekannya. Maurice Stocks sendiri akhirnya menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Ia tidak bisa berjalan, mengalami kesulitan menggerakkan anggota tubuh, mengalami kesulitan bicara, serta mengalami banyak gangguan saraf. Stocks sendiri akhirnya meninggal pada tahun 1970, di usianya yang baru menginjak 36 tahun. Meski karir red tidaklah panjang, tapi tidak perlu diragukan lagi, ia merupakan salah satu power forward paling bertalenta yang pernah bermain di NBA. Tiga tahun setelah kepergian Maurice Stocks, sebuah film tentang persahabatan Maurice Stocks dan Jack Twyman pun diluncurkan. Film tersebut menceritakan kisah persahabatan dan kesetia kawanan yang luar biasa dari Maurice Stocks dan Jack Twyman. Pada tahun 2012, Jack Twyman pun meninggal dunia. Tak lama setelah Twyman meninggal, NBA pun mengeluarkan penghargaan Twyman Stocks Teamate of the Year Award, yaitu penghargaan yang dibuat untuk menghormati persahabatan dan kesetia kawanan Twyman dan Stocks. Penghargaan ini diberikan untuk pemain yang dinilai paling setia kawan di NBA. Sampai video ini dibuat, penghargaan Twyman Stocks Teamate of the Year Award masih eksis di NBA. Pemain terakhir yang mendapatkan penghargaan ini adalah Drew Holiday. Holiday dinilai sebagai pemain yang paling setia kawan di NBA musim kemarin. Kisah persahabatan Jack Twyman dan Maurice Stocks merupakan kisah persahabatan dan kesetia kawanan terbaik di NBA. Meski Stocks sudah lumpuh dan tidak bisa apa-apa lagi, tapi Twyman tetap merawat dan menolong Stocks. Kesetia kawanan mereka berdua patut kita tiru. Sesulit apapun kondisi teman kita, kita tetap harus menolongnya dengan ikhlas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!